Berikutnya pemirsa Kementerian BUMN mencatat laba konsolidasi BUMN dapat melonjak signifikan hingga 143 persen mencapai Rp303,7 triliun sepanjang tahun 2022 di mana target tersebut diprediksi akan menjadi pencapaian tertinggi dalam sejarah BUMN. Kementerian BUMN memproyeksikan laba konsolidasi atau keseluruhan BUMN dapat mencapai Rp303,7 triliun sepanjang tahun 2022 atau melonjak 143 persen dari realisasi laba bersih tahun sebelumnya senilai Rp125 triliun. Di mana target tersebut diprediksi akan menjadi pencapaian tertinggi dalam sejarah BUMN. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melaporkan bahwa total laba konsolidasi BUMN tersebut sudah termasuk laba bersih Garda Indonesia Unaudited yang mencapai kisaran Rp55,7 triliun. Di sisi lain, peningkatan laba perusahaan pelat merah juga ditopang oleh bisnis BUMN yang terus menunjukkan tren positif. Nah kalau kita lihat konsolidasi daripada perbaikan juga tentu pengoperasikan secara menyeluruh, ini kita bisa lihat laba bersih ini kembali meningkat sangat signifikan, yaitu ada peningkatan dari Rp125 triliun insya Allah nanti kalau di audit pasti ada kurang lebihnya mencapai Rp303,7 triliun. Artinya apa? Ada peningkatan yang sangat signifikan Rp179 triliun. Nah tentu ini yang saya sampaikan apakah di 2023 ini karena konsolidasinya sudah 70% dan apakah bisa meningkat setinggi ini di 2023. Adapun kinerja positif BUMN juga terindikasi pada peningkatan aset yakni dari sekitar Rp8,978 triliun pada 2021 menjadi Rp9,867 triliun di akhir tahun lalu. Sedangkan ekuitas BUMN secara keseluruhan tercatat mencapai Rp3,150 triliun pada 2022 dari raihan Rp2,778 triliun di tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!